Halo, jumpa lagi di video berikutnya tentang pembelajaran algoritma penglogaman sebelum masuk ke binary source atau bisection source saya akan menjelaskan mengenai intuisi ya, jadi pemahaman yang mudah itu tentang bisection source jadi bisection source atau dikenal sebagai metode biseksi kalau di matematika seperti itu yaitu metode ini membagi dua bagian area penyelesaian masalah yaitu misalnya ada dua bagian ya akan ada bagian yang dapat diterima dan akan ada bagian yang akan kita buang oke, sebelumnya saya ingin memberikan ilustrasi ya ada beberapa pekerjaan, bidang pekerjaan ya misalnya kalau kita melamar sebagai programmer itu ketika wawancara itu, ini dari mahasiswa, jadi pernah ditanyai seperti ini misalnya kita diberi tujuh koin, lalu tujuh koin tadi secara visual itu sama semua tapi ada satu koin yang memiliki berat berbeda nah kita diberi timbangan yang berat sebelah itu nah bagaimana cara kita untuk mencari satu koin yang beratnya berbeda tadi cara yang umum, cara yang umum dibandingkan satu persatu, setiap koin satu-satu diambil seperti itu dibandingkan mana yang berat tapi kalau itu tujuh koin, kalau banyak koin bagaimana apakah kita akan tetap membandingkan satu-satu itu untuk skenario terburuk itu akan ditemukan di perbandingan terakhir nah, ada solusi yang lebih tepat disini kita bisa bagi misalnya kita bagi dari tujuh koin tadi tiga koin itu sebelah kiri, kemudian tiga koin yang lain itu sebelah kanan dan satu koin kita sisakan satu koin kita timbang gitu jadi kita timbang, kalau dua-duanya beratnya sama satu koin yang kita sisihkan tadi itu berarti dia adalah solusinya tapi kalau tidak berat sebelah, maka yang tidak berat tadi sama yang satu itu yang disisihkan itu kita buang nah, lalu kita cari lagi dua yang dari tiga tadi dipisah menjadi satu sebelah kiri, satu sebelah kanan, dan satu kita sisihkan nah, nanti ditimbang nah, akan terjadi langkah yang sangat signifikan sedikit ya dibandingkan dengan yang membandingkan satu-satu jika itu datanya luar biasa besar nah, itu adalah contoh dari solusi biseksi search atau solusi dengan metode biseksi ini bagian yang dapat diterima, saya lanjutkan bagian yang dapat diterima, kemudian dibagi menjadi dua lagi begitu seterusnya oke, contoh ini permainan sederhana mahasiswa A menyimpan nilai dari 0 sampai 100 tanpa diketahui mahasiswa B B adalah mahasiswa yang akan menebak nilai yang disimpan oleh mahasiswa A lalu mahasiswa B bertanya apakah bilangan yang kamu simpan adalah 50? mahasiswa A menjawab tidak kemudian mahasiswa B tadi bertanya lagi apakah bilangan yang kamu simpan itu berada di antara 0 sampai 50? jika mahasiswa A tadi menjawab iya maka tentu saja yang 50 ke atas sorry, yang 51 sampai ke atas itu akan dibuang oleh si mahasiswa yang mau menebak tadi maka kemudian mahasiswa B akan bertanya lagi apakah bilangan yang kamu simpan itu berada di antara 25 sampai 50? jika mahasiswa A menjawab tidak maka kemudian mahasiswa B tentu saja akan bertanya menggunakan range angka 0 sampai 25 apakah bilangan yang kamu simpan itu berada di range 0 sampai 11? sekarang yang ditanya lebih sempit lagi jadi yang 25 sampai 50 tadi dibuang dia bertanya langsung spesifik 0 sampai 17 jika mahasiswa B menjawab iya maka kemudian mahasiswa B akan bertanya apakah bilangan yang kamu simpan 8? nah disini mahasiswa B mulai memperkecil ruang pencariannya sehingga dia mulai berani untuk menebak nilainya langsung gitu misalnya 8 nah seadanya itu benar berarti ruang pencariannya itu lebih sedikit kan dibandingkan tadi kalau kita langsung menebak misalnya 10, 15 dari 0 sampai 1 gitu ya 55 itu kan akan berulang-ulang diulang sampai 1 kali gitu mungkin ya baru ketemu yang jawaban aslinya nah kalau seperti ini seadanya 8 itu adalah jawaban yang benar yang dia simpan maka akan hanya ada beberapa langkah saja dibandingkan kita harus menebak 1 persatu bilangan dari 0 sampai 100 A jadi konsep penyelesaiannya kita ambil nilai tengah di interval ini misalnya ada interval ini nilai tebakannya tebakan kita itu diambil dari tengah sini kemudian nilai tebakan baru itu misalnya kalau seandainya yang diarsir ini kita buang berarti solusi pemecahannya nanti ada di tengah dari yang belum terarsir ini seandainya yang sebelah sini kita buang itu solusinya nanti tinggal di sini kemudian kita nebak lagi dari tengah ini dibuang lagi dan seterusnya gitu ya jadi ini dibuang nebak dulu di tengah sepertinya solusinya itu kurang dari nilai tebakan kita dari sampai sorry dari nilai yang terkecil sampai nilai tebakan kita maka yang tebakan kita sampai yang nilai terbesar itu akan dibuang nah terus ini kita tebak lagi dari tengah yang sebelah diri kita buang nah dibagi 2 dibagi 2 lagi dibagi 2 lagi dibagi 2 B itu artinya 2 ya oke 2 bagian B section saya lanjutkan nah bagaimana menerapkan B section search ini untuk suatu algoritma yang disebut dengan binary source kok ilang ya sebentar oke mohon maaf tunggu sebentar sepertinya tadi ketumpu oke mohon tunggu sebentar saya akan berikan langkah-langkahnya dulu nah loh disini ada loh oke disini ada ya jadi kita lanjutkan ke metode untuk mencari ya sekarang kita cari secara explicit gitu ya dari suatu koleksi data atau array list itu yang terurut kemudian kita eh yang belum terurut gitu nah syaratnya untuk melakukan B section pada data explicit atau koleksi data atau array atau list yang kita punya itu adalah harus sudah diurutkan terlebih dahulu misalnya dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil nah sehingga kita bisa gunakan ide B section tadi di dalam algoritma binary source ini idenya sama B section algoritmanya pilih index i gitu misalnya i gitu untuk membagi setengah kemudian tanyakan jika apakah A ke i itu adalah solusinya nah ketika memilih index i ini biasanya index i ini adalah index yang berada di tengah atau middle jika tidak tanyakan array di index di tengah tadi itu lebih besar atau lebih kecil dari k bergantung pada jawaban berikutnya kita akan mencari mulai ke kiri atau ke kanan nah misalnya kalau solusinya itu berada di sebelah kanan maka apa namanya yang akan dicari ya sebelah kanan saja berarti yang sebelah kiri akan dibuang algoritma ini cepat gitu ya jadi cepat jadi kompleksitasnya adalah log n semakin banyak data yang kita punya itu algoritmanya akan malah semakin cepat nah oke kita akan mungkin kalian akan belajar kompleksitas lebih lanjut ini log n itu bagaimana cara mencarinya itu nanti di strategi algoritma atau analisis algoritma oke notasinya notasi pemrogramannya misalnya kita letakkan di fungsi binary search k itu adalah yang kita cari n itu adalah batas batas apa namanya batas atas dari aray sorry panjang dari araynya kemudian A itu ada araynya kalau sekiranya kalian menggunakan list A itu adalah list kalian tidak perlu menggunakan N panjang k berarti nanti panjangnya gunakan learn A seperti biasa seperti itu pertama kita buat variable untuk menampung output yang akan output dari fungsinya nanti yang akan kita kembalikan font itu kita inisialisasi false ketemuan kemudian kita set batas bawah batas batas bawah ini sebagai indeks aray yang paling bawah indeks ke 0 kemudian batas atas itu indeks aray yang paling atas n-1 bukan indeks ke n itu kan melebihi batas dari kapasitas aray itu misalnya kalau kita punya aray panjangnya 5 berarti indeks hanya berhenti di 4 makanya n-1 kita lakukan perulangan selama batas bawah itu kurang dari sama dengan batas atas dan tidak ketemu artinya font itu selalu bernilai false false maka kita akan melakukan menebak nilai tengahnya menebak nilai tengah yang tadi sebelumnya disumbulkan dengan i yaitu dengan hanya menjumlahkan indeks batas atas dan batas bawah kita bagi dua bagian disini menggunakan pembagian integer kemudian jika nilai indeks di tengah tadi itu sama dengan K berarti langsung ketemu solusinya langsung ketemu jadi dia akan langsung ketemu ini adalah kasus yang paling terbaik menurut saya berarti data yang kita cari itu ada di tengah tengah dari koleksi data yang kita punya jika tidak maka di cek jika array middle itu lebih dari K maka batas atas nya itu di set atau istilahnya itu di assign dengan nilai mid middle nya dikurangi 1 kemudian jika tidak batas bawah nya itu akan di assign middle middle index nya itu ditambah 1 oke ini contoh implementasi jipython jadi kalian bisa mungkin tambahkan ini di di mylib tambahkan ini di mylib dari kalau biasanya membuat library eksternal gitu di luar dari main program kita ini bisa implementasi python nya gitu nah ada yang bilang bahwa batas bawah itu disebut dengan index left kemudian batas atas itu disebut dengan index right mid tentu saja ini middle ya nah untuk memanggil nya misalnya tadi ya dipindah di mylib kita import mylib kemudian kita panggil mylib.binary search ini adalah array nya ini carinya input nya ini panjangnya 5 kita hardcode saja 1 2 3 4 5 masukkan 5 input nya cari itu inputan dari user integer itu dicari apakah ada 5 di dalam koleksi data ini jika tidak temukan bagaimana ya dia akan mengembalikan font ini adalah yang di inisialisasi awal yaitu false jadi tidak ketemu 5 disini cari oh ternyata tidak ketemu kalau kita coba masukkan 50 itu mungkin outputnya nanti akan ketemu jadi ketemu disini outputnya itu adalah true kalau seperti ini berarti outputnya adalah false tidak ketemu artinya nah bagaimana kita memahami lebih lanjut ya ini sederhananya saja ada array 12 15 7 20 50 kemudian yang dicari adalah misalnya 15 panjang array A atau N nya itu adalah 5 jadi index nya 0 1 2 3 4 5 lalu ini array nya array ke index ini 12 15 17 20 50 nah lalu kita set di iterasi pertama yang yang left itu ada di index ke 0 kemudian yang right itu ada di index yang paling ujung yang terakhir yaitu 4 kemudian 4 tadi ini 4 ditambah 0 dibagi 2 ketemunya adalah 2 sehingga middle nya itu adalah 2 setelah itu kita cek jika nilai dari array middle ini index di tengah ini adalah lebih dari K oh sebelumnya kita cek dulu ceknya dari awal ya cek dulu apakah dia K yang kita cari oh tidak ini kan dia bukan K kan berarti dia akan masuk ke else nah di else nanti ditanyakan lagi jika A di index lebih dari K apakah dia benar lebih dari K atau kurang dari K nilai dari elemen ke M oh ternyata dia lebih dari K maka kita akan set R ini itu akan dipindah ke middle dikurangi 1 berarti nanti otomatis dia akan pindah kemana sepertinya ke sini ya oke nah benar dia akan pindah ya jadi ini R ini pindah ke sini kemudian M nya M nya kan berubah jadi 0 ditambah 1 ya kan dibagi 2 setengah 0 integer nya 0,5 diambil di belakang koma 0 berarti index middle nya itu berada di index ke 0 di check apakah elemen ke 0 itu adalah bernilai K 12 itu sama dengan 15 oh enggak maka dia akan masuk ke else sehingga di else akan dicocokkan apakah dia lebih dari K elemen di index ke 0 lebih dari K atau kurang dari K ternyata kurang dari K kalau kurang dari K maka L ini M akan di assign M ditambah 1 M yang ada disini ditambah 1 sehingga L itu dia tentunya nanti akan pindah di index ke 1 nah dia pindah ke sini setelah dia pindah ke sini kemudian ini harusnya kenapa R nya bisa disini seharusnya ini R nya masih tetap jadi ada sedikit kekeliruan tidak ada yang mengasain right disini tidak ada yang memindah nilai right nya tidak ada ya jadi ini keliru ya oke ini seharusnya supaya tidak bingung ini R itu disini ini keliru ini tetap R disini nah kemudian index L nya itu 1 index R nya itu 1 tambah 1 dibagi 2 ya tetap di index 1 itu ya oke dicek apakah array sorry apakah array elemen array ke M itu ke 1 ini bernilai K ya 15 ini bernilai sama dengan 15 juga oh iya berarti dia ketemu solusinya ditemukan pada iterasi ke 3 oke jadi seperti itu sederhananya itu untuk searching binary source oke baik saya kira cukup sekian video tutorial ini gitu terima kasih terima kasih Terima kasih.